Kisah Sepasang Raja Wali, Jilid 43 Eh, engkau Hwe Ali. Engkau mencari siapa dan dengan siapa engkau di sini ceng-ceng menegur setelah darah remaja itu menghampirinya. Subo, aku mencari ayahku. Apakah Subo tidak melihatnya? Ayahku sedang mengejar musuhnya dan aku ditinggal begitu saja, maka aku lalu menyusulnya dan mencarinya sampai di sini. Apakah Subo melihat ayahku? Tidak, Hwe Ali. Aku tidak melihat ayahmu. Subo sendiri mencari siapakah? Gambar siapa yang Subo pegang itu Hwe Ali yang lincah itu tanpa sungkan-sungkan melihat gambar yang dipegang oleh ceng-ceng. Wah, gagah sekali pemuda ini, Subo. Apakah dia pacarmu biarpun darah cilik itu tidak mempunyai watak cabul seperti bibi gurunya yang disukanya, yaitu Mao Xiaomoli, namun dekat dengan wanita genit itu dia pun sudah biasa bersikap genit dan tanpa sungkan-sungkan lagi. Wajah ceng-ceng menjadi merah sekali. Ih, lancang amat mulutmu. Hayo katakan, apakah barangkali engkau tahu orang ini di mana? Hwe Ali memandang gambar itu penuh perhatian lalu mengjeleng kepala. Sayang aku tidak tahu, kalau aku tahu tentu kuajak dia berteman. Dia kelihatan gagah dan tentu merupakan kawan yang menyenangkan. Mendengar ucapan yang dianggapnya tidak sopan itu ceng-ceng menggulung gambar itu dengan kasar lalu berkata, Sudahlah, kau mencari ayahmu akan tetapi bermain-main di sini, mana bisa bertemu dengan dia? Lekas pergi mencarinya di tempat lain. Hwe Ali mengangguk. Subo, ingat, kalau aku sudah bertemu ayah, kelak aku akan mencarimu untuk mulai belajar ilmu itu. Ceng-ceng mengangguk tak sabar. Baik, baik, nah, kau pergilah Hwe Ali tersenyum-senyum lalu pergi meninggalkan warung itu. Eh, Nona, agaknya Nona kehilangan pacar? Daripada mencari orang yang tidak ada, aku, eh, haha, aku pun masih membujang. Ceng-ceng memandang tukang bakpao berkumis itu dengan metel bersinar. Apa, apa maksudmu? Tukang bakpao itu mengurut kumisnya. Nona adalah seorang darah cantik, tidak baik melakukan perjalanan di tempat berbahaya ini hanya untuk mencari pacar yang hilang. Tinggallah bersamaku di sini dan aku akan membuat Nona hidup selalu senang dan, Aungah tukang bakpao itu tidak dapat melanjutkan teriakannya karena sebagian mukanya dari dagu sampai ke hidung telah terbenam ke dalam muat panas dari tempat bakpao dikukus. Setelah menampar dan mendorong orang itu sampai mukanya masuk ke dalam tempat masak bakpao yang sangat panas, Ceng-ceng mendengus dan membalikan tubuhnya menghampiri topeng setan yang sudah bangkit berdiri dan cepat membayar makanan Lalu mereka berdua pergi dari tempat itu yang sudah menjadi ribut karena tukang bakpao itu merintih-rintih dengan muka bagian bawah terbakar dan melepuh. Topeng setan dan Ceng-ceng berjalan tanpa bicara, dan setelah mereka keluar dari dusun itu barulah topeng setan bertanya, Ceng-ceng, siapakah anak perempuan yang muncul di warung bakpao tadi? Oh haha, dia? Dia adalah Kim Hue Eli, dia puteri dari Hek Tiaw Lomo. Hei tanda seru topeng setan terkejut bukan main. Hek Tiaw Lomo yang telah memukulmu secara keji tentu saja orang tua bermuka seperti setan ini kaget bukan main dan juga terheran-heran. Hek Tiaw Lomo memusuhimu, akan tetapi puterinya menyebutmu subo, ibu guru. Apa artinya semua ini? Ceng-ceng tersenyum dan menghela nafas. Memang di dunia ini banyak sekali terdapat hal-hal yang amat aneh, pamantopeng setan. Memang benar bahwa Hek Tiaw Lomo adalah seorang kakek iblis yang jahat dan kejam, selain memusuhiku apabila kami saling bertemu, apalagi akhir-akhir ini ketika dia memukulku dia adalah kaki tangan pemberontak sedangkan aku menentang pemberontakan. Dulu, pernah aku bertanding dengan dia dan aku kalah, menjadi tawanannya. Akan tetapi puterinya, Kim Hwe Eli itu, menolongku dan membebaskan aku dengan janji bahwa aku akan suka menjadi sumonya. Karena ingin bebas, tentu saja aku mau dan begitulah, dia kemudian membebaskan aku. Akan tetapi, ayahnya sendiri demikian lihai, mengapa dia mengangkat engkau menjadi guru? Ayahnya lihai dalam ilmu silat memang, akan tetapi dalam hal ilmu tentang racun, aku sebagai murid Bantok Moli lebih unggul. Dia ingin belajar ilmu tentang racun dariku. Topeng setan menghela nafas. Memang tidak keliru bahwa sebagai murid Bantok Moli, engkau adalah seorang ahli yang hebat tentang racun, ceng-ceng. Akan tetapi, buktinya engkau malah celaka karena tubuhmu mengandung racun, sehingga pukulan Hek Chow atau Ceng dari Hak Tiaw Lomo membuat nyawamu terancam. Ilmu tentang racun memang hanya suatu ilmu yang tentu saja penting untuk dipelajari. Akan tetapi dalam kera mempergunakannya lah yang penting. Kalau dipelajari untuk dipergunakan sebagai ilmu pengobatan, baik sekali, sebaliknya kalau untuk mencelakakan lawan, menjadilah ilmu hitam yang hanya dimiliki golongan sesat. Sungguh menyesal sekali bahwa seorang seperti engkau sampai mengalami hal yang membuatmu begini sengsara tiba-tiba topeng setan menghentikan kata-katanya dan berjalan sambil menundukan mukanya. Ceng-ceng menoleh dan memandang dengan terheran-heran. Dia menangkap getaran suara aneh penuh keharuan dalam kata-kata topeng setan tadi dan sekarang makin heranlah dia ketika melihat sepasang metu yang besar sebelah itu setengah dipejamkan dan tampak ada air membasai bulu-bulu metu itu. Topeng setan menangis. Paman topeng setan, berhenti sebentar, aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Topeng setan berhenti dan mereka berdiri berhadapan. Kau mau bertanya apa topeng setan bertanya sambil menundukan muka? Paman, engkau selalu menaruh iblah kepadaku dan selalu membela dan melindungiku, akan tetapi kulihat hidupmu sendiri merana, bahkan demikian tersiksa batinmu sampai-sampai engkau selalu menyembunyikan diri di belakang topeng setan ini. Kenapa begitu? Engkau menaruh kasihan kepadaku akan tetapi melupakan kesengsaraanmu sendiri. Apa yang menyebabkannya? Kalau hal ini belum kau jelaskan, hatiku selalu akan diganggu oleh keraguan dan keheranan, Paman. Topeng setan menghela nafas, kemudian dengan suara terpaksa dia menjawab juga, engkau, mengingatkan kepadaku akan seorang wanita. Ya, lanjutkanlah, Paman. Siapakah wanita itu dan di mana dia sekarang? Dia, dia telah mati. Oh, maafkan, Paman. Dia mati, karena aku yang membunuhnya. Aih, ceng-ceng terbelalak dan melihat topeng setan kini berdiri membelakanginya dengan kedua pundak yang lebar itu berguncang, tahulah dia bahwa orang tua itu menahan tangisnya dan amat menyesali perbuatannya. Dengan hati terharu dia menghampiri dan memegang tangan orang tua itu. Paman, sukar dipercaya bahwa engkau telah membunuhnya, padahal, agaknya engkau mencinta wanita itu, bukan? Topeng setan menahan nafas menenangkan batinnya, dia mengangguk. Aku telah gila, aku telah melakukan dosa besar dan karena itu, tiada jalan lain bagiku kecuali menebus dosaku itu dengan jalan menjaga dan melindungimu, ceng-ceng. Aih, Paman topeng setan. Orang seperti engkau ini tidak mungkin melakukan perbuatan jahat. Kalau bibi itu, wanita itu, sampai mati olahmu, tentu dialah yang bersalah, dan jahatlah dia kalau bibi itu tidak dapat membalas cinta kasih seorang mulia seperti Paman. Cukup. Dia baik dan suci seperti Dewi, akulah yang jahat. Melihat keadaan topeng setan yang amat menderita tekanan batin, ceng-ceng lalu menghibur dan mengalihkan percakapan. Sudahlah, Paman. Tidak perlu kita membicarakan soal-soal yang telah lalu. Yang jelas, Paman adalah seorang yang paling mulia bagiku. Tapi engkau hidup merana, ceng-ceng. Engkau diracuni oleh dendam yang tidak kunjung habis. Ah, urusan kecil. Sekarang, yang penting seperti kata Paman dulu, aku harus berobat sampai sembuh, kemudian aku akan tekun belajar ilmu dari Paman, Kemudian setelah kepandaianku menjadi tinggi, apa sukarnya untuk mencari keparat itu. Sekarang, jangan dia mengganggu perjalanan kita ke Telaga Sungari. Nah, biar belum dapat membunuh orangnya, biar ku bunuh dulu gambarnya ceng-ceng lalu merobek-robek gulungan gambar dari Kokcu, musuh besarnya itu. Mari kita melanjutkan perjalanan ke Sungari mencari obat anak naga itu, Paman. Berangkatlah kedua orang itu dengan cepat karena kini tidak lagi mereka berhenti untuk menyelidiki musuh besar ceng-ceng. Aungah Tian Bu merapatkan matanya kembali ketika merasa betapa kepalanya pening berdenyut-denyut, tubuhnya sakit-sakit semua dan dia teringat betapa dia ditelan ombak air sungai, digulung dan dihanyutkan tanpa dapat berdaya sama sekali. Perasaan ngeri membuat dia memejamkan kembali matanya. Akan tetapi kini dia tidak merasa lagi tubuhnya dipermainkan gelombang air, bahkan dia merasa rebah di suatu tempat yang keras, kepalanya berbantal sesuatu yang lunak dan hangat, kemudian mukanya ada yang menyentuh, bukan air yang keras dan ganas melainkan sentuhan-sentuhan hangat dari jari-jari tangan yang dengan lunak memijat-mijat pelipisnya. Bagaimana? Pening sekalikah kepalamu? Akan tetapi tidak mengapa, air sudah keluar semua dari perutmu dan memang akibatnya agak pening di kepala, atau mungkin kepalamu terbanting kepada batu ketika hanyut. Tian Bu mendengarkan suara itu seperti dalam mimpi. Suara seorang wanita, merdu dan halus, dengan nada naik turun seperti orang bersenandung, atau seperti orang membaca sajak yang indah. Wanita Dia teringat dengan kaget dan membuka matanya, apalagi ketika perasaannya mulai makin sadar, membuat dia dapat menduga bahwa kepalanya rebah di atas dua buah paha yang lunak dan hangat, di atas pangkuan seorang wanita. Begitu matanya terbuka, dia memejamkannya kembali karena silau. Enci Hang Kui. Hang Kui atau mau siang Moli tersenyum, mengapa engkau terkejut, Tian Bu yang baik? Tadi engkau gelisah sekali dalam tidurmu, mengeluh dan agaknya engkau mimpi terbawa air sungai, maka aku, eh haha, memangku kepalamu dan memijit-mijit. Bagaimana sekarang, apakah masih pening? Sikap wanita itu biasa saja dan diam-diam Tian Bu merasa terharu. Apakah wanita cantik ini benar-benar demikian mencintanya bagaikan seorang kakak perempuan yang mencinta adiknya? Akan tetapi, sikapnya benar-benar terlalu mesra dan darahnya masih berdesir ketika teringat betapa tadi rebah dengan kepala di atas pangkuan wanita cantik itu. Ti, tidak, Enci. Terima kasih. Ah, kiranya sudah pagi, biar aku pergi, dia teringat akan janjinya untuk membantu wanita itu mencari obat di telaga sungari, maka cepat disambungnya, marilah kita pergi mencari mereka. Lau Hang Kui tersenyum mengangguk tanpa menjawab dan mereka lalu bangkit berdiri. Tanpa banyak cakap mereka lalu menyusuri sungai itu mencari-cari, akan tetapi sampai setengah hari lamanya, mereka tidak berhasil menemukan jejak dari siangin dan yang lain-lain, seolah-olah rakit mereka itu telah ditelan air sungai yang ganas semalam. Melihat wajah Tian Bu yang berduka serta khawatir, Hang Kui segera memegang lengannya dan berkata, Jangankah khawatir, Tian Bu. Aku yakin bahwa mereka itu tidak mengalami malapetaka dan masih dapat menyelamatkan diri mereka. Mendengar ucapan yang nadanya bersungguh-sungguh itu, Tian Bu memandannya dengan penuh harapan dan bertanya, Bagaimana engkau bisa menduga demikian, Anci? Mudah saja. Malapetaka yang dapat menimpa mereka hanya ada dua macam, bukan? Yang pertama adalah bahwa mereka terjatuh ke dalam air dan dibawa hanyut seperti keadaanmu. Yang kedua adalah bahwa mereka jatuh ke tangan musuh atau terbunuh oleh mereka. Aku melihat bahwa kedua malapetaka itu tidak menimpa diri mereka. Karena, andai kata mereka hanyut, tentu ada di antara mereka yang terdampar ke pinggir seperti yang kawalami atau ada yang tersangkut di daerah yang berbatu-batu tadi. Sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa mereka itu hanyut. Dan juga andai kata mereka itu tertawan atau terbunuh musuh, tentu orang-orangnya tambolon semalam tidak mencari-cari dan menyerang kita. Jadi aku yakin bahwa mereka itu tentu telah berhasil menyelamatkan diri dan telah pergi dari tempat ini. Tian Bu menjadi girang sekali karena kini dia pun percaya bahwa agaknya memang demikianlah. Dia merasa kasihan sekali kepada siangin, apalagi melihat gadis itu telah kehilangan encinya. Ah, engkau hebat dan cerdik sekali, enci Hang Kui. Aku percaya keteranganmu itu. Hang Kui melempar senyum, mengerling, mencubit lengan Tian Bu dan berkata dengan bibir merah mencibir, manis sekali. Ih, engkau bisa saja memuji orang. Hang Kui, engkau yang tidak kusangka ternyata amat sakti, mengalahkan dua orang pembantu tambolon secara demikian mudah, masih dapat memuji-muji aku yang lemah dan bodoh. Kui, sungguh mengemaskan kembali dia mencubit, kini yang dicubitnya adalah paha Tian Bu dan agak keras sehingga pemuda itu berteriak kesakitan sambil tertawa-tawa. Mereka tertawa-tawa dan Hang Kui menggandeng tangan Tian Bu dengan sikap mesra dan manja. Tian Bu, aku merasa berbahagia sekali. Tian Bu memandang tajam, kini kecurigaannya timbul kembali. Wanita ini dijuluki orang mau siau moli, biarpun cantik jelita dan menggairahkan, namun cantiknya cantik siluman, maka bisa berbahaya. Jangan-jangan wanita ini hendak menjebaknya dengan menggunakan kecantikannya. Dia harus waspada. Pernah ayahnya secara samar-samar memperingatkan bahwa di antara hal-hal yang amat berbahaya, lebih berbahaya daripada musuh yang sakti, selain kesombongan diri, nafsu-nafsu pribadi, juga kecantikan seorang wanita. Kecantikan seorang wanita dapat merobohkan pertahanan seorang pendekar yang bagaimana saktipun. Dan mau siau moli ini memang cantik bukan main. Cantik jelita dan manis, memiliki keindahan dalam segala gerak geriknya, gerak matanya, alisnya, bibirnya, dan gerak tubuh dari leher, pinggang, pinggul sampai langkahnya. Bukan main. Dia harus berhati-hati sekali. Siapa tahu di balik semua keindahan ini tersembunyi perangkap yang akan mencelakakannya. Kenapa engkau berbahagia, enci pancingnya? Jari-jari tangan yang menggandeng lengannya itu semakin mengetat dan mendekat. Kepala yang berambut panjang terurai sebagian terlepas dari gelungnya yang tinggi bergerak-gerak dan tercium bau harum oleh hidung Kian Bu. Aku berbahagia karena dapat bertemu dengan seorang seperti engkau, Kian Bu. Kini bangkit kembali harapanku untuk dapat hidup karena aku yakin, dengan bantuan seorang pendekar sakti seperti engkau, sudah pasti anak naga keramat di telaga sungari itu akan berhasil kita dapatkan sehingga racun dari tubuhku dapat dibersihkan. Kian Bu menghela nafas panjang, hatinya lega oleh karena kecurigaannya tadi ternyata palsu. Wanita ini memang sudah sepatutnya merasa berbahagia karena agaknya wanita ini menggantungkan harapannya kepadanya. Jangan khawatir, enci hang kuwi. Aku pasti akan membantumu sekuat tenagaku agar engkau dapat menjadi sehat kembali. Wanita itu memandang dan dua butir air mat mengalir turun. Engkau, engkau baik sekali, katanya terisak dan Kian Bu merasakan jantungnya berdebar keras ketika jari-jari tangan yang kecil panjang itu menyusup di antara jari-jari tangan Kian Bu. Pergeseran dan sentuhan antara jari-jari tangan ini seolah-olah mengandung getaran dasyat yang memasuki tubuh Kian Bu, membuat dia merasa tubuhnya panas dingin dan jantungnya berdebar seperti akan meledak. Tubuhnya agak menggigil dan untung baginya, pada saat itu hang kuwi melepaskan tangannya sambil mengeluarkan suara ketawa yang aneh akan tetapi terdengar amat merdu dan mesra dalam telinga Kian Bu. Suara ketawa yang mirip bunyi seekor kucing yang memanggil-manggil pasangannya di waktu malam. Mao Xiao Molly Lau Hang Kui adalah seorang wanita yang biarpun usianya baru 30 tahun, tetapi telah memiliki pengalaman matang dalam hal bermain cinta dan mempermainkan seorang pria. Dia sekali ini benar-benar terjebak ke dalam permainan dan nafsunya sendiri. Dia jatuh cinta. Belum pernah selama hidupnya dia mengalami perasaan seperti ini terhadap seorang pria. Biasanya, dia mempermainkan pria, seperti seekor kucing betina kelaparan mempermainkan seekor tikus, dipermainkan lebih dulu sebelum diganyang dan kemudian ditinggalkan bangkainya begitu saja, sama sekali tak diingatnya lagi. Belum pernah dia dapat bertahan lebih dari 3 hari 3 malam mengeram seorang pria. Kebosanannya timbul dan dia akan meninggalkan korbannya yang kebanyakan tentu dibunuhnya dulu. Akan tetapi sekali ini, bertemu dengan Tian Bu, dia benar-benar jatuh cinta. Dia sama sekali tidak merasa seperti seekor kucing yang mempermainkan tikus, melainkan seperti seekor kucing yang haus akan belayan manusia yang lebih kuat. Pemuda ini bukan hanya tampan, karena ketampanan mudah didapatkan di antara orang-orang muda, akan tetapi yang amat menarik hatinya adalah karena pemuda ini adalah seorang yang memiliki kesaktian hebat, lebih tinggi daripadanya, dan terutama sekali seorang perjakatulan yang dia tahu mempunyai sifat romantis. Di dalam kecerdikannya, Hang Hui tidak mau menuruti nafsu birahinya. Dia bersikap hati-hati dan biarpun tadi belayanya membuat pemuda itu mulai tergetar, namun dia tidak mau terlalu mendesak, karena sekali pemuda sehebat ini timbul kecurigaannya, akan berbahayalah. Dia sama sekali tidak mungkin dapat memaksa seorang seperti Tian Bu, maka dia akan menggunakan siasat halus dan tidak akan bermain kasar. Sumatian Bu adalah putra pendekar super sakti, dan ibunya adalah bekas ketua Tian Leong Pang. Dia adalah seorang pemuda gemblengan yang memiliki kepandayan hebat dan kegagahan luar biasa. Akan tetapi, menghadapi seorang wanita matang seperti Lau Hang Kui, tentu saja dia itu hanya seorang pemuda hijau. Andai kata Mau Siau Moli memergunakan kekerasan dan kepandayan silatnya, tentu dalam waktu singkat saja dia akan meroboh oleh pemuda itu dan andai kata dalam rayuannya dia terlalu tergesa-gesa, tentu pemuda perkasa itu akan menjadi curiga dan sadar. Akan tetapi, Hang Kui terlalu cerdik dalam hal ini dan dia menjatuhkan hati Tian Bu secara perlahan-lahan, secara cerdik sekali dan tidak kentara sehingga setelah mereka melakukan perjalanan beberapa hari lamanya, Tian Bu telah percaya penuh bahwa wanita ini benar-benar seorang wanita yang patut dikasihani, seorang yang baik-baik akan tetapi tidak kebetulan menjadi semuai dari orang-orang jahat macam Hek Tiaw Lomo ketua pulau neraka dan mendiang Hek Hwa Kui Bu. Wanita ini amat ramah, amat halus dan sopan. Dan di dalam perjalanan itu Hang Kui selalu menonjolkan keringanan tangannya, melayani Tian Bu, dan sikapnya penuh rasa sayang seorang kakak perempuan terhadap seorang adiknya. Maka, diam-diam Tian Bu juga mengambil keputusan untuk mengerahkan segenap kepandainya berusaha menangkap anak naga di telaga sungari untuk menyembuhkan keracunan di dalam tubuh Hang Kui. Pada suatu siang yang amat panas mereka mengasuh di dalam hutan dan duduk di bawah sebatang pohon yang lebat daunnya. Sambil bersenandung merdu, Hang Kui memanggang daging ayam hutan yang tadi ditangkap oleh Tian Bu dan kini pemuda itu duduk beristirahat tidak jauh dari tempat itu. Ketika Tian Bu sedang terlena mengantuk, tiba-tiba dia mendengar suara Hang Kui menjerit. Dia terkejut sekali dan tubuhnya telah bergerak meloncat, lalu menyambar tubuh Hang Kui yang terhuyung dan ketika dia memeluk tubuh wanita itu ternyata Hang Kui telah pingsan. Tian Bu terkejut bukan main, dan cepat dia mengurut jalan darah di tengkuk wanita itu. Hang Kui membuka matanya, lalu menjerit, Ular, ahaha, Tian Bu, ada ular matanya terbelalak dan telunjuknya menudin ke atas pohon. Tian Bu menengok dan hampir dia tertawa bergelak. Seekor ular hijau kecil merayap ketakutan di antara daun-daun di cabang pohon itu. Encih Hang Kui, kau kenapakah? Mengapa kau pingsan dan ular kecil itu? Aih, maafkan aku, Tian Bu, Hang Kui menggunakan sapu tangan untuk menyusuti peluh dari dahinya yang pucat sekali. Engkau belum ku beritahu, aku, aku paling takut melihat ular. Tian Bu tersenyum lebar dan memandang aneh. Mereka sudah duduk kembali dan Hang Kui melanjutkan pekerjaannya memanggang daging setelah beberapa kali dia menengok ke atas dan melihat bahwa ular itu sudah tidak tampak lagi. Encih Hang Kui, engkau seorang yang memiliki kepandayan begitu tinggi takut melihat seekor ular kecil itu? Biar ada seratus ekor seperti itu, mana mungkin bisa mengganggu seorang lihai seperti engkau? Ah, engkau tidak tahu, Tian Bu. Andai kata aku tidak takut terhadap ular, tentu sudah sejak dahulu aku pergi mencari anak naga di Telaga Sungari itu. Akan tetapi, aku amat takut melihat ular. Encih, sungguh aneh sekali. Mengapa orang yang lihai seperti engkau takut melihat ular? Aku bukan takut, akan tetapi lebih dari takut, aku jijik sekali dan bisa pingsan kalau melihatnya. Dan tentu saja ada sebabnya, tapi, eh, malu aku untuk menceritakan pengalamanku di waktu aku baru berusia belasan tahun itu, wanita itu lalu menunduk. Kedua pipinya yang halus menjadi kemerahan, dari bawah matanya mengering tajam ke atas dan bibirnya menahan senyum, giginya yang putih menggigit bibir bawah. Sikap malu-malu kucing ini kelihatan manis dan menarik sekali sehingga timbul keliminan tahu Tian Bu untuk mendengar cerita yang tentu aneh itu sehingga orangnya sampai merasa malu untuk bercerita. Encih Hang Kui, di antara kita yang sudah seperti kakak dan adik sendiri, mengapa engkau merasa malu? Ceritakanlah, apa yang telah terjadi sehingga engkau yang begini lihai sampai bingsan ketakutan melihat seekor ular kecil tadi. Terjadi di waktu aku berusia kira-kira 13 tahun, wanita itu bercerita sambil menunduk dan memperhatikan daging yang dipanggangnya. Pada suatu hari saat aku tertidur dalam kamarku, tengah malam aku terbangun dengan kaget sekali dan, dan, dapat kau bayangkan betapa ngeri dan jijik serta takutku ketika aku merasa ada sesuatu yang dingin bergerak-gerak di dalam, celanaku, di paha. Tian Bu terbelalak, mulutnya ternganga memandang wanita itu yang hanya mengangkat muka sebentar memandangnya kemudian menunduk kembali dengan pipi yang makin kemerahan. Ketika aku cepat-cepat melepas pakaian, ternyata, benda bergerak itu adalah seekor ular hitam. Aku menjerit-jerit dan jatuh pingsan. Nah, semenjak saat itulah setiap kali melihat ular, terbayang kembali kengerian hatiku di waktu dahulu itu dan aku tak kuat menahan. Hening sejenak. Entah mengapa, saat membayangkan pengalaman wanita ini di waktu berusia belasan tahun itu, jantung Tian Bu berdebar tegang sehingga beberapa kali dia menelan ludah. Memang, memang mengerikan, komentarnya pendek. Itulah sebabnya mengapa setelah mendengar bahwa yang menjadi obat tubuhku hanya anak naga di Telaga Sungari, aku menjadi ngeri dan takut. Untung aku bertemu dengan engkau, Tian Bu, yang telah begini baik hati untuk membantu aku menangkap anak naga itu. Kalau aku sendiri harus menangkapnya, jangankan anak naga, baru melihat seekor ular biasa saja aku sudah akan jatuh pingsan. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di luar sebuah dusun. Telaga Sungari tidak begitu jauh lagi dari situ. Dan ketika melihat sebatang anak sungai yang airnya sangat jernih mengalir di luar dusun itu, dan betapa tempat itu sunyi sekali, Hang Kui berkata, Tian Bu, aku merasa gerah sekali. Air itu jernih, aku ingin mandi. Akan tetapi tempat ini dekat dusun, Enci. Tentu akan ada orang lewat nanti. Hang Kui mengerling penuh jelaan. Habis ada engkau untuk apa katanya menegur sambil tersenyum. Kau jagalah di sini sebentar agar kalau ada orang lewat, kau minta dia jangan ke sungai dulu sebelum aku selesai mandi. Aku tidak akan lama, asal sudah berendam sebentar pun cukuplah untuk mengusir kegerahan dan menghilangkan debu yang menempel di tubuh. Baiklah, Tian Bu kemudian duduk di tepi jalan, membelakangi anak sungai yang tidak begitu jauh dari jalan kecil itu. Memang siang hari itu hawanya sangat panas dan Tian Bu membuka kancin bajunya menelanjangi dada agar terhembus angin lalu. Hatinya gembira. Selama melakukan perjalanan dengan Hang Kui, dia makin tertarik dan kagum kepada wanita itu. Gayanya yang genit memikat, persis seperti yang dulu ditirukan oleh siang in, tetapi tentu saja lebih memikat karena gerak-gerak Hang Kui tidak dibuat-buat, memang sudah menjadi wataknya. Biarpun genit memikat, namun wanita ini sopan dan amat baik terhadap dia, tidak pernah mengeluarkan kata-kata cabul, apalagi melakukan sesuatu yang tidak sopan. Hanya setiap kali mereka bersentuhan, seperti ada aliran hawa panas keluar dari tubuh wanita itu menjalar di seluruh tubuhnya dan menggoncang jantungnya. Eh, ih, ular, tolong! Tian Bu! Jerit ini mengejutkan Tian Bu. Sekali meloncat dia telah mengejar ke pinggir sungai dan alangkah kaget hatinya ketika dia melihat tubuh Hang Kui rebah miring dengan kepala masuk ke dalam air, sedangkan seekor ular hitam yang panjangnya ada satu meter berenang terbirit-birit meninggalkan tempat itu menyeberang anak sungai. Selaka, pikirnya, kalau saja tidak cepat ditolong, Hang Kui yang pingsan dengan kepala terbenam air itu tentu akan kehabisan nafas dan tewas. Karena itu dia lalu meloncat mendekati, memasuki anak sungai yang airnya hanya setinggi lututnya, kemudian dia mengangkat tubuh Hang Kui yang lemas. Dapat dibayangkan betapa kacau perasaan Tian Bu ketika mengangkat tubuh yang sama sekali tidak berpakaian, yang telanjang bulat itu. Ketika mengangkat tubuh polos itu, dia mencoba untuk memejamkan metu dan tidak melihat. Akan tetapi tangannya dan lengannya menyentuh kulit tubuh yang mulus dan hangat, dan jantungnya berdebar hampir copot dari tempatnya. Dan dia pun tidak mungkin memejamkan metu, terus karena dia harus membawa Hang Kui ke tepi anak sungai. Tidak lupa dia menyambar pakaian wanita itu yang tadi terletak di atas sebuah batu. Teringat bahwa wanita itu tentu akan merasa malu sekali kalau sadar nanti dalam keadaan polos, Tian Bu lalu cepat-cepat mengenakan pakaian Hang Kui pada tubuh itu. Dan tentu saja untuk dapat melakukan ini, dia harus membuka matanya, dan karena dia membuka matanya, tentu saja dia melihat dengan jelas semua bagian tubuh yang berada di depan hidungnya. Sekali melihat, dia tak kuasa lagi untuk menahan matanya yang menjelajahi semua bagian tubuh yang mulus dan menggeirahkan itu. Berkali-kali dia menelan ludah sebab merasa lehernya seperti dicekik. Jari-jari tangannya menggigil sehingga sampai lama barulah akhirnya dia berhasil mengenakan pakaian itu pada tubuh Hang Kui, walaupun setengah memaksa kedua tangannya yang agaknya mau mogok saja. Begitu akhirnya Tian Bu selesai mengenakan pakaian Hang Kui, wanita itu siuman dan mengeluh, kemudian merangkul hinggang Tian Bu sambil merintih ketakutan, ular, ular. Tian Bu tersenyum, merasa geli juga melihat wanita yang diatau amat lihai ini menjadi begitu ketakutan seperti anak kecil ketika bertemu ular. Ularnya sudah pergi, enci Hang Kui. Wanita itu kembali mengeluh, lalu tiba-tiba merenggutkan tubuhnya dan melepaskan pelukannya, melihat ke arah tubuhnya yang sudah berpakaian. Eh, haha, ah, aku tadi sedang mandi, ada ular hitam menjijikan. Kau menjerit dan aku melihat engkau pingsan di air, enci. Dan aku, muka yang halus itu menjadi merah sekali dan matanya mengering malu-malu, sikap yang bahkan amat manis dan menarik hati, aku tadi sedang mandi, ku tanggalkan pakaianku. Kini Tian Bu memandang dengan muka terasa panas. Aku yang mengenakan kembali pakaianmu, enci Hang Kui. Ayuh, engkau, engkau baik sekali, Tian Bu. Tian Bu yang masih hijau itu tentu saja sama sekali tidak menduga bahwa ular-ular itu, baik yang merayap di cabang pohon maupun di sungai, adalah ular-ular yang sengaja ditangkap oleh Hang Kui dan dilepas di dekatnya, tidak tahu bahwa wanita ini sama sekali tidak takut terhadap ular yang bagaimana juga pun, bahkan sejak kecil dia telah biasa bermain-main dengan ular berbisa. Tian Bu tidak tahu bahwa wanita itu secara halus dan cerdik sekali mulai menggoda dan memikat hatinya. Dan memang hati Tian Bu terguncang hebat sekali. Mula-mula hatinya sudah tergerak oleh cerita Hang Kui yang membuat dia selalu membayangkan yang bukan-bukan, kemudian dia disuguhi pemandangan yang amat mengesankan, melihat tubuh telanjang bulat yang menggeirahkan itu, sehingga setiap kali memandang Hang Kui, dia melihat seolah-olah wanita itu tidak berpakaian. Penglihatan itu terus menggodanya, membuat dia selalu terbayang akan hal yang mesra dan seringkali Tian Bu termenung. Dia tidak tahu betapa Hang Kui seringkali tersenyum puas dan sepasang matanya kelihatan bersinar-sinar karena wanita yang berpengalaman ini dapat menduga bahwa siasatnya telah berhasil dan dia telah berhasil mengisi hati dan pikiran pemuda yang dicintanya ini dengan nafsu birahi yang berkobar. Hanya berkat pendidikan yang baik di Pulau Es saja yang membuat Tian Bu masih dapat bertahan dan selalu menindas kobaran nafsu birahi itu. Akan tetapi, pemuda ini merasa tersiksa sekali dan kini dia melihat setiap gerak-gerak Hang Kui sebagai sesuatu yang amat indah dan manis membangkitkan birahinya. Apalagi memang sikap Hang Kui tepat seperti yang dikatakan siang Indulu, yaitu genit memikat, baik kera matanya memandang dan mengerling, kera bibirnya bergerak dalam tersenyum atau berkata-kata, gerak lehernya, lengannya, pinggang dan pinggulnya ketika berjalan, sentuhan-sentuhan halus ujung jari tangannya, harum wangi-wangian yang keluar dari tubuhnya dan rambutnya, getaran pada suaranya yang mesra. Bagaikan seekor laba-laba yang menjerat seekor lalat, Hang Kui terus memperketat jeratnya dan matanya yang penuh pengalaman itu melihat betapa lalat itu menjadi makin lemah, makin berkurang daya tahan dan daya lawannya, sampai dia yakin benar bahwa lalat itu sudah siap dan matang untuk dihisap darahnya. Dan malam itu, ketika mereka berdua bermalam di sebuah rumah penginapan di dalam sebuah dusun, dia mengambil keputusan untuk melakukan penerkaman terakhir. Dia sengaja memesan masakan-masakan lezat dan arak wangi sampai dua guci besar. Ketika Kian Bu menyatakan keheranannya, Hang Kui berkata sambil tersenyum manis. Kian Bu, hari ini kebetulan adalah hari ulang tahun ku, maka hendak ku rayakan. Engkau tentu mau menemaniku merayakan hari ulang tahun ku, bukan? Wajah Kian Bu berseri. Ah, tentu saja, enci Hang Kui. Dan biarlah aku mengucapkan selamat atas hari ulang tahunmu ini. Kian Bu menjura yang dibalas oleh Hang Kui sambil tersenyum. Engkau baik sekali, terima kasih. Mari kita makan minum sekedarnya. Mereka duduk menghadapi meja yang penuh hidangan, dan Hang Kui menuangkan arak wangi di dalam cawan mereka. Kian Bu mengangkat cawan sambil berkata, Semoga engkau panjang usia, banyak rejeki dan berbahagia, enci. Terima kasih mereka mengangkat cawan lalu minum arak itu. Kalau aku boleh bertanya, hari ini merupakan ulang tahunmu yang keberapa, enci Hang Kui. Wanita itu memandang dengan metu dan mulut berseri. Cobalah engkau terka, berapa kiranya umurku sekarang, Kian Bu? Kian Bu memandang wajah yang cerah itu. Dia dapat menduga bahwa wanita ini tentu lebih tua daripada nampaknya, mengingat bahwa Su Hengnya, Hek Tiaw Lomo adalah seorang kakek, dan sucinya, Mendiang Hek Wan Kui Bo, adalah seorang nenek. Akan tetapi melihat wajah yang cantik itu, orang akan menduga bahwa wanita ini tidak akan lebih dari 25 tahun usianya. Dan Kian Bu yang sejak keluar dari Pulau Es sudah sangat memperhatikan wanita, mengerti bahwa wanita paling suka mendengar dugaan orang bahwa dia masih muda, maka sambil tersenyum dia menjawab, Menurut dugaanku, usiamu paling banyak 20 tahun, enci. Hai hai hitam kuih tertawa merdu sambil menutupi mulutnya dan matanya mengerling tajam. Masa kau kira aku semuda itu, Kian Bu? Bukan paling banyak 20 tahun, melainkan 22 tahun? Usiaku sudah 22 tahun, Kian Bu. Ayuh, tanpa ku sadari aku sudah menjadi sangat tua, bukan? Setua nenek-nenek, dia menarik napas panjang. Ah, siapa bilang engkau sudah tua, enci? Sama sekali tidak. Engkau masih sangat muda dan, dan, Kian Bu teringat bahwa dia sudah terlanjur bicara, maka dia cepat menahan kata-katanya dan menunduk. Ya? Mengapa tidak kau teruskan? Katakanlah bahwa aku jelek dan tua. Kian Bu tidak dapat melanjutkan karena dari pandang mata wanita itu, dia tahu bahwa wanita itu menertawakan dia. Hang Kui juga tidak mau mendesak dan kembali mengisi arak ke dalam cawan Kian Bu yang sudah kosong. Mereka makan minum dan karena pandainya Hang Kui bicara, Kian Bu tertaksa menemaninya minum arak sampai dua guci besar itu habis memasuki perut mereka. Malam telah gelap ketika dalam keadaan setengah mabok Kian Bu mencuci muka dan mulut, menggosok gigi lalu memasuki kamarnya. Begitu membuka baju karena arak telah membuat tubuhnya gerah dan melemparkan bajunya ke atas meja, membuka sepatunya, dia kemudian melempar tubuhnya yang hanya memakai celana itu ke atas pembaringan dan tak lama kemudian dia sudah tidur pulas. Kian Bu hanyut dalam mimpi. Dia merasa seperti sedang berlatih sinkang di pulau es, di atas salju yang amat dingin. Seperti ketika dia berlatih di waktu masih tinggal di pulau itu, dia duduk bersilah di atas salju yang lembut dan dingin itu, mengerahkan sinkang melawan hawa dingin sehingga uap mengepul dari seluruh tubuhnya. Kemudian dia melihat ada seekor ular bergerak perlahan berlenggak-lengguk mendekatinya dan ular itu lalu menggelutnya. Dicobanya untuk melawan akan tetapi ular itu kuat sekali sehingga dia terjengkang rebah terlentang. Ular besar itu menindihnya, memelit dan menggelutnya. Tubuh ular itu licin halus dan hangat, dan ular itu menjelat-jelat mukanya, matanya, hidungnya, bibirnya. Kemudian ular itu mengeluarkan suara aneh, suara merintih dan mengeong seperti suara seekor kucing. Dan dalam mimpinya, Kian Bu melihat betapa ular itu berubah menjadi seekor kucing. Kucing putih berbulu tebal, lunak halus dan hangat, lalu kucing itu menindih dan menggelutinya, menjelat-jelatkan lidah dan bibirnya yang basah dan hangat itu ke pipinya dan mulutnya, sambil mengeluarkan suara lirih mengerang. Ketika kucing itu tak hanya menjelat, tetapi kini menggigit bibirnya dengan gigitan halus, Kian Bu terkejut dan takut. Cepat dia meronta dan kucing itu terlempar di dorongnya. Dia cepat bangkit mengangkat tubuh atasnya dan matanya terbelalak memandang kepada tubuh polos yang dihias rambut panjang itu. Kiranya Hang Hui telah duduk di atas pembaringannya dan dadanya hanya tertutup rambut hitam panjang yang terurai lepas. Kian Bu terbelalak memandang wajah yang cantik kemerahan dan sepasang metel yang seperti macu kucing, jeli dan berkilauan aneh itu. Enci, dia bebisik dengan metel, terbelalak lebar. Hang Hui sudah menutupi dadanya dengan pakaiannya, akan tetapi gerakan ini malah membuat tubuh yang menjadi setengah telanjang itu makin menarik. Kiranya wanita itu telah memasuki kamarnya dan hal ini tidak sukar sama sekali bagi wanita yang lihai itu dan telah menyalakan lampu tanpa diketahui Kian Bu yang tadi tidur pulas. Kian Bu Kian Bu, kasihanilah aku, Hang Hui lalu menubruk pemuda yang masih bengong itu dan menangis, lalu memeluk lehernya dan mendekapkan mukanya di dada pemuda yang telanjang itu. Enci, apa, apa artinya ini Kian Bu gelagapan? Artinya, bahwa aku, aku cinta padamu, Kian Bu, kau kasihanilah aku, tangan Hang Hui terjulur ke arah lampu dan di lain saat lampu itu pun padam. Kamar menjadi gelap sekali akan tetapi Kian Bu tidak membutuhkan penerangan karena tubuhnya merasa betapa wanita itu mendekap dan menciuminya penuh nafsu. Kian Bu hanyalah seorang pemuda yang baru menjelang dewasa. Dia masih hijau dan sebelumnya dia telah digoda secara halus oleh Hang Hui. Tanpa disadarinya, dengan cerdik sekali Hang Hui telah mengusahakan agar nafsu wirahi pemuda remaja itu bangkit dan dia maklum akan hasil usahanya itu ketika melihat Kian Bu seringkali melamun dan pada waktu berhadapan seringkali melihat pandang mata pemuda itu menjelajahi tubuhnya dari leher turun sampai ke kaki. Kemudian, malam itu sengaja dia mengajak Kian Bu minum banyak arak sampai setengah mabok sehingga oleh pengaruh arak, lenyap sama sekalilah daya pertahanan batin Kian Bu dan kini pemuda itu hanyut dalam kemesraan belayan dan bujuk rayu, terseret hanyut oleh gelombang nafsu wirahi yang dasyat dari Hang Hui. Wanita itu merupakan guru yang amat pandai dalam permainan cinta sehingga makin dalamlah Kian Bu tenggelam dan makin jauh dia terhanyut sehingga semalam suntuk itu dilewatkan oleh Kian Bu sebagai suatu malam yang amat indah dan nikmat. Keesokan harinya, saat mereka berdua pagi-pagi sekali sudah melanjutkan perjalanan, Hang Hui telah menjadi kekasih Kian Bu. Wanita ini telah berhasil menundukan dan menguasai Kian Bu yang menjadi tergila-gila, mabok oleh permainan cinta Hang Hui, dirayu oleh suara aneh seperti kucing mengerang yang bagi Kian Bu merupakan pendengaran yang menambah berkobarnya nafsu birahinya. Mereka melanjutkan perjalanan sambil bergandeng tangan dan kadang-kadang mereka berhenti untuk berpelukan dan berciuman, seolah-olah permainan cinta semalam suntuk tadi masih belum memuaskan dahaga wanita itu yang memang tidak pernah mengenal kepuasan. Kian Bu menjadi makin mabok. Dalam hal ilmu silat, dia jauh lebih lihai daripada Hang Hui, namun dalam hal ilmu mengumbar nafsu birahi ini, dia merupakan seorang murid bodoh dan mentah menghadapi Hang Hui yang amat pandai. Demikianlah, sumah Kian Bu, seorang pemuda perkasa putra pendekar super sakti dan mirahai, bekas ketua Tian Leong Pang, jatuh cinta dan tergila-gila ke dalam pelukan Mao Siao Mo Li Lau Hang Hui, lupa sama sekali bahwa wanita ini adalah seorang wanita cabul yang hidupnya menghamba kepada nafsu birahinya. Akan tetapi di lain pihak, sebaliknya wanita itu pun tergila-gila kepada Kian Bu. Selama hidupnya baru sekarang dia mendapatkan seorang pria seperti pemuda ini yang selain tampan dan memiliki kepandayan yang jauh lebih tinggi daripada dia sendiri, juga adalah seorang pemuda yang romantis dan sebentar saja sudah hampir menandingi kelihayanya dalam permainan cinta. Perjalanan mereka menuju ke Telaga Sungari seringkali tertunda karena setiap kali mereka berhenti untuk mencurahkan perasaan yang penuh oleh hawa nafsu. Pada suatu hari, lupakan keadaan sekelilingnya, dua orang itu duduk di bawah pohon yang teduh. Kian Bu duduk dan wanita itu menyandarkan tubuh ke dadanya, mereka saling mencumbu dan Hang Hui sudah mengeluarkan suara mengerang seperti seekor kucing manja. Mendadak terdengar suara orang tertawa. Kiranya siluman kucing dan kekasihnya berada di sini. Hang Hui dan Tian Bu terkejut. Cepat mereka membetulkan letak pakaian mereka pada tubuh dan meloncat berdiri. Pertama-tama yang muncul adalah Ye Uci Pok Si Suu Chai pembantu Tambolon dan yang tadi menegur sambil tertawa mengejek. Kemudian di dari belakang mereka sudah muncul pula si petani Liao Kui dan dari balik-balik pohon berlompatlah anak buah mereka, orang-orang sukung liar yang menjadi kaki tangan mereka. Tian Bu menjadi marah sekah. Dia tidak menjadi gentar dan mengambil keputusan untuk membasmi orang-orang ini. Dia marah karena merasa malu bahwa tadi ada orang melihat dia bercumbu dengan Hang Hui. Akan tetapi selagi dia hendak mementak, tiba-tiba terdengar suara meledak, kelihatan asap mengebul dan dari dalam asap itu muncul seorang nenek berpakaian serbah hitam. Terkejutlah Tian Bu karena dia dapat mengenali nenek ini sebagai orang yang berada di pesta Tambolon tempoh hari. Nenek itu memang bukan lain adalah durgan ini, guru dari Tambolon. Mau siau mo li lau Hang Hui juga marah sekali, merasa bahwa kesenangannya terganggu. Sambil menggereng dia sudah mengeluarkan sebuah peluru peledak dan melontarkannya ke arah nenek yang muncul seperti itu. Akan tetapi nenek itu tertawa, menudingkan telunjuknya ke arah senjata rahasia itu dan senjata rahasia itu meledak di udara. Ai Hang Hui menjerit dengan kaget sekali. Tian Bu juga maklum bahwa nenek itu amat liai, maka melihat betapa kini anak buah Tambolon ternyata lebih banyak lagi, dia berbisik, mari kita pergi. Hang Hui mengangguk, kedua tangannya sibuk melempar-lemparkan senjata peledak ke kanan-kiri dan depan, kemudian bersama Tian Bu dia meloncat ke belakang dan merobohkan empat orang anak buah mereka, terus menghilang pada saat senjata-senjata itu meledak dan tempat itu penuh asap. Siluman kucing, hendak lari kemana kau terdengar si petani membentak. Beres! Liao Kui yang tadi melihat kemana berkelebatnya dua orang itu dan menerjang dengan lompatan dasyat, bertemu dengan hantaman Tian Bu. Dia menangkis, dan benturan tenaga dasyat membuat si petani terjengkang dan terbanting ke atas tanah. Dia bergulingan dan cepat meloncat ke belakang dengan kaget bukan main. Tian Bu dan Hang Hui cepat mempergunakan kesempatan itu untuk melompat jauh dan terus melarikan diri. Akan tetapi pada saat itu terdengar suara tertawa melengking tinggi. Mendengar suara tertawa yang seolah-olah mengikuti mereka ini, Tian Bu dan Hang Hui bergidik ngeri karena suara tertawa itu seperti menikam-nikam jantung mereka. Kemudian terdengar suara tinggi nyaring yang mengandung wibawa aneh, perempuan genit, kau tidak bisa lari lagi, hai hik hik. Kakimu lumpuh tak bertenaga, kau robohlah. Enci Hang Hui Tian Bu terkejut sekali ketika melihat betapa tiba-tiba wanita yang menjadi kekasihnya itu terhuyung dan tentu sudah roboh kalau saja dia tak cepat-cepat menyambarnya dan memondongnya lalu berlari lebih cepat lagi sambil memondong tubuh Hang Hui. Hai ii, pemuda remaja yang tampan. Berhentilah, berhentilah kau, jangan berlari lagi, berhenti. Suara yang tingginya ring itu melengking dan bergema, akan tetapi Tian Bu tetap saja berlari terus, malah lebih cepat karena pemuda yang maklum bahwa nenek itu memiliki ilmu hitam yang luar biasa, telah menulikan telinganya dan sama sekali tidak mau mendengarkan suara itu, melainkan berlari terus sampai akhirnya dia memasuki sebuah hutan besar dan jauh meninggalkan para pengejarnya. Dua buah lengan yang halus panjang itu merayap seperti ular dan merangkul leharnya. Tian Bu, kekasihku, kau telah menyelamatkan aku. Dan Hang Hui menarik leher itu, terus menciumi Tian Bu yang terpaksa menghentikan larinya untuk menyambut ciuman kekasihnya. Tempat ini sunyi dan teduh, kita lanjutkan yang tadi terganggu oleh orang, Hang Hui yang sudah turun dari ponongan itu memeluk pinggang dan menarik Tian Bu ke atas rumput. Jangan, Enci. Mungkin mereka sebentar lagi akan menyusul ke hutan ini. Kita harus lari terus sampai benar-benar terlepas dari mereka. Nenek itu mengerikan sekali. Tadinya ku kira dia sudah mampus pada waktu ruangan pesta tambolon terbakar. Hang Hui menghela nafas kecewa, akan tetapi dia tidak membantah ketika Tian Bu mengajak dia terus berjalan menyusup-nyusup hutan lebat. Dia memang bukan manusia katanya bersungut-sungut. Dan aku hanya pernah mendengar namanya saja, baru sekarang aku bertemu dengan iblis tua itu. Hih, bukan main dia. Bukan saja dapat membuat senjata rahasia peledaku tidak berdaya, akan tetapi dari jauh dia bisa memaksaku roboh hanya dengan suaranya. Dia adalah seorang manusia iblis dari Sitian, dan kabarnya di pegunungan Himalaya banyak terdapat orang-orang ahli ilmu setan seperti dia. Namanya Durganini dan dia adalah seorang di antara guru-guru dari Tambolon. Sebetulnya tidak terlalu aneh, Tian Bu berkata. Orang yang memiliki kekuatan sihir tidak sukar meledakan senjatamu di udara dan tadi dia menggunakan hikang yang mengandung kekuatan sihir untuk merobohkanmu. Kalau kau mengerahkan sin kang, atau kalau kau menulikan telinga tidak mendengar suaranya, tentu dia tidak akan dapat mempengaruhimu. Ahli sihir seperti dia itu kalau bertemu dengan ayah tentu celaka tiba-tiba Tian Bu menghentikan kata-katanya. Dia teringat bahwa tidak semestinya dia membawa bawa nama ayahnya, apalagi memperkenalkan ayahnya kepada Hang Kui. Akan tetapi, pemuda ini terlalu memandang rendah Hang Kui yang luar biasa cerdiknya. Semenjak Tian Bu bertekuk lutut oleh rayuan mautnya, dia selalu berusaha menyelidiki riwayat Tian Bu yang benar-benar telah merampas hatinya, yang membuat dia jatuh cinta. Akan tetapi pemuda itu selalu merahasiakan riwayatnya, dan dia hanya berhasil mengetahui bahwa pemuda ini mempunyai si, nama keturunan, suma. Ini saja sudah menimbulkan dugaan karena dia melihat bahwa pemuda ini memiliki sin kang yang amat kuat dari melihat si suma serta sikap pemuda yang ingin merahasiakan dirinya ini. Ini sudah menimbul dugaannya bahwa agaknya pemuda luar biasa ini tentu ada hubungannya dengan majikan Pulau Es, pendekar super sakti yang dia tahu bernama Han dan bersisuma pula. Namun dengan cerdiknya, karena melihat pemuda itu merahasiakan riwayatnya, dia lalu pura-pura tak menduga apa-apa. Sekarang mendengar betapa pemuda itu memandang rendah Durga Mini dan mengatakan bahwa ilmu sihir itu tidak ada artinya jika bertemu dengan ayah pemuda ini, dia merasa yakin bahwa tentu ayah pemuda ini adalah pendekar super sakti atau juga yang disebut pendekar siluman karena pendekar itu memiliki ilmu sihir yang kabarnya amat mukjizat. Diam-diam hati wanita ini menjadi girang bukan main. Kekasihnya adalah salah seorang putra pendekar super sakti. Kalau saja dia dapat menjadi mantu majikan Pulau Es, betapa akan bangga dan bahagia hatinya. Maka dia mengambil keputusan untuk tidak melepaskan pemuda ini dari cengkeramannya. Tiba-tiba Tian Bu memegang tangannya. Ada derap kaki kuda dari jauh menuju ke sini. Mari kita bersembunyi di sana. Tanpa menanti jawaban, sambil memegang lengan wanita itu, Tian Bu melompat ke atas dan Hang Kui merasa kagum bukan main ketika tubuhnya terbawa melayang seperti terbang. Mereka bersembunyi di dalam pohon, di cabang yang tinggi di antara daun-daun lebat. Hang Kui merangkul dan mencium telinga Tian Bu, hatinya bangga bukan main. Dirinya sendiri memiliki ginkang yang sukar dicari tandingannya, namun dibandingkan dengan pemuda kekasihnya ini, dia kalah jauh. Dan pendengaran telinga pemuda itu pun tajam bukan main. Dia sendiri belum mendengar apa-apa dan Tian Bu sudah tahu akan datangnya rombongan kuda. Setelah berada di atas pohon, baru dia mendengar suara itu, bahkan tidak lama kemudian mereka melihat bahwa dari arah kiri tampak serombongan orang berkuda. Ada 17 orang berkuda dan di belakang barisan ini terdapat dua buah kereta tertutup yang agaknya terisi muatan-muatan. Kereta pertama terhias bendera hitam yang tidak jelas gambarnya dan kereta kedua jelas adalah kereta penuh dengan muatan barang. Tian Bu menjadi lega karena melihat bahwa mereka itu bukanlah para pengejar, bukan anak buah tambolon seperti yang dikhawatirkannya tadi. Ketika dia menoleh dan memandang temannya, dia melihat wanita itu tersenyum manis. Eh, kenapa kau tersenyum? Dengan lagak genit Hang Kui mencolek dagu Tian Bu. Kita bersembunyi di atas kereta yang terakhir itu. Tak usah capai-capai berjalan kaki dan tidak akan terlihat oleh si nenek iblis kalau dia mengejar kita. Tian Bu mengangguk. Buah pikiran yang baik sekali. Memang atap kereta itu rata dan cukup lebar. Kalau mereka berdua rebah di atas atap yang tertutup pinggiran atap tentu tidak kelihatan dari bawah. Maka ketika kereta yang terakhir dan yang muat barang itu lewat, mereka meloncat turun sambil mengerahkan ginkang mereka sehingga ketika kedua kaki mereka hinggap di atas atap, seperti ditahan oleh per yang halus dan tidak menimbulkan guncangan sehingga tidak terasa sedikit pun juga oleh kusir kereta itu. Cepat mereka berdua lalu menggulingkan tubuh rebah berdampingan di atas atap kereta. Hei hei, enak di sini. Hang Kui sudah terkekeh genit, membalikan tubuh menghadapi kekasihnya, kaki dan tangannya sudah memeluk. Hisa, jangan di sini. Siang-siang begini, dan malu kalau kelihatan orang Tian Bu berbisik mencela sambil bergurau, akan tetapi dia mencium pipi kekasihnya yang cemberut oleh penolakannya itu sehingga Hang Kui tersenyum lagi. Mereka lalu rebah menelungkup dan mengintai dari atas pinggiran atap ke depan. Tiba-tiba terdengar suara bersuit nyaring dan penunggang kuda terdepan berteriak kaget karena kaki kudanya terperosok ke dalam lubang sehingga kaki depan kuda itu patah dan kudanya roboh terjungkal. Akan tetapi, betapa kaget hati Tian Bu melihat penunggang kuda ini tidak ikut jatuh, bahkan mencelat ke atas, berpoksai di udara dan kemudian hinggap di atas punggung kuda penarik kereta pertama. Sungguh merupakan kepandayan yang mengagumkan. Namun kekagumannya berubah menjadi kekagetan dan kengerian ketika melihat orang itu yang melihat kudanya sekarat, Dari atas kuda penarik kereta lalu menggerakkan tangan kanannya, seperti memukul ke arah kudanya yang sekarat. Serangkum hawa pukulan jarak jauh mendorong bubuk putih seperti kapur yang mengeluarkan bau busuk menyambar ke arah kuda sekarat itu. Terdengar ledakan keras dan kuda itu terbakar habis sampai menjadi abu. Tentu saja Tian Bu terkejut bukan main. Tak disangkanya bahwa rombongan ini terdiri dari orang-orang yang demikian lihainya, bahkan belum tentu kalah lihai dibandingkan dengan para pengejarnya, orang-orang liar dari kaki tangan tambolon. Dia melirik ke arah Hang Kui dan dia melihat betapa kekasihnya itu hanya tersenyum saja seolah-olah tidak pernah terjadi kengerian seperti yang disaksikannya tadi. Alangkah tabah hati kekasihnya yang cantik ini. Akan tetapi, perhatiannya sudah tertarik lagi oleh munculnya beberapa belas orang dibarangi tanda-tanda suitan dan ternyata yang muncul adalah rombongan perampok yang diketuai oleh seorang laki-laki bercambang bauk yang bertubuh tinggi besar. Mereka itu pun kelihatan heran dan jari melihat betapa kuda tadi dapat terbakar habis, maka kini kepala rampok yang agaknya setelah melihat peristiwa itu bersikap hati-hati dan lunak, lalu berkata, suaranya parau dan keras, Sahabat-sahabat yang lewat harap suka menolong kami orang-orang kekurangan dengan sedikit sedekah sebagai pembagian rejeki. Dari kereta pertama itu tiba-tiba terdengar suara yang berat dan malas-malasan, kalian menghendaki sedekah? Nih, maju dan terimalah. Kepala rampok menjadi girang, lalu meloncat dekat kereta dan ketika dari dalam kereta itu menyambar sebuah pundi-pundi, dia cepat menyambutnya. Pundi-pundi itu berat dan segera dibuka tali pengikatnya. Ketika pundi-pundi terbuka dan tampak potongan-potongan emas berkilauan, kepala rampok itu terkejut, terheran dan tentu saja menjadi girang bukan main. Dia mengelus jenggot yang lewat, mengucak-ucak matanya kemudian tertawa dan menjurah ke arah kereta. Air, kiranya kami bertemu dengan sahabat yang amat dermawan, harap suka memaafkan kami yang telah membuat kaget. Hei hei, hendak kulihat siapa yang kaget, Hang Kui terkekeh dan berbisik sambil terus mengintai dan tangannya mengelus-elus tengkuk Kian Bu penuh rasa sayang. Kian Bu tidak mengerti mengapa kekasihnya berkata demikian, akan tetapi dia terus mengintai dan tiba-tiba dia terbelalak saking kaget dan herannya. Kepala rampok itu tiba-tiba mengeluarkan seruan aneh, kemudian kedua tangannya menegang lalu saling menggaruk telapak tangan, kemudian kedua tangan menggaruk mukanya, lehernya, dan tak lama kemudian dia sudah berteriak-teriak dan berkelojotan di atas tanah, kedua tangannya menggaruki mukanya, mencakar mukanya berkali-kali sampai kulit mukanya robek berdarah, akan tetapi terus digarukinya sambil menjerit-jerit. Pundi-pundi emas itu terjatuh ke atas tanah dan ketika sebuah lengan terjulur keluar dari tenda kereta pertama dan dengan jari-jari terbuka bergerak, tiba-tiba pundi-pundi itu seperti tersedot dan terbang ke arah tangan itu yang segera lenyap kembali ke balik tenda atau tirai kereta. Melihat demonstrasi tenaga sinkang yang dasyat ini, tentu saja Kian Bu terkejut bukan main. Kini anak buah perampok itu sadar bahwa kepala mereka telah terkena racun, maka dengan marah mereka berteriak-teriak dan menyerbu dengan pedang atau golok terhunus. Dan tujuh belas orang berkuda itu dengan ketenangan seperti patung-patung hidup, membiarkan para perampok itu menyerbu. Kemudian, mereka itu melontarkan bermacam bubuk racun yang beraneka warna, ada yang putih, ada yang merah dan ada pula yang hitam. Akan tetapi akibatnya amat mengerikan.